Tadi pagi, jadi memang sempat dia ada acara di daerah Cia Tanya, lagi di luar kontak, terus di kasih kabar, langsung ke sini. Sakitnya sakit apa sih ini? Sakit apa, Kak? Ya, memang sudah ada ininya lah, apa, kekuan di penyusunan. Tapi kalau sakitnya apa lebih lanjut, biar nanti mana satu jeje aja yang... Almarhumah wafat di usia berapa? Berapa ya? Berapa ya? 70-an lah ya, kayaknya. Sosok almarhum seperti apa sih, kan? Selama ini mah, Mama Ida tuh orangnya, apa ya, kalau bahasa Sundanya bondor, gitu, lucu, gitu. Sering ngobrol lah, kalau misalkan lagi di rumah nanas, rumah jeje. Terus kan emang kita juga sering pergi jalan-jalan kemana, sama-sama, bareng, gitu. Kalau kandisian ini kan kan jeje yang mas anas kan lagi di... Ya, jadi insya Allah jeje-nya sekarang langsung pulang, cari pesawat yang paling cepat. Mereka lagi ngapain sih di sana, di landa sendiri? Lagi ada urusan juga, ngasih sama jeje-nya. Oh, hanya jeje-jeje aja yang balik? Hanya jeje duluan yang balik, karena untuk tiketnya nggak dapet kalau yang langsung... Semua barang bisa atur sang mangkuk kan, gitu, karena kan mendadak banget. Jadi, jeje duluan nanti yang lain musuh, setiap sambil cari tiket lain. Untuk jenazah berarti di ngopam kan, di mau jeje itu, sampai di Jakarta, ya, tadi? Katanya sih begitu, katanya tadi saya nanya. Ya, itu kan keluarga ya, yang apa, memutuskan. Arafi sendiri kapan datang? Katanya sih hari ini nanti mau datang, habis selesai shooting, Arafi sampai di bakal pas ini. Kenisa, sebelumnya ada merasakan pirasat atau seperti apa sih? Kemarin tuh rencananya kan saya kebetulan lagi simuk terus di luar kota. Memang kemarin tuh memang udah niat. Nanti pas pulang, nanti ini mau nengok Mama Ida, ah, gitu. Tapi ternyata... Dirawat berapa hari? Jumlah seminggu ya, dirawatnya. Sempat jenguk nggak sih, rumah sakit? Hari kan nggak, Mas. Tapi jadi mengetahui bahwa ibu nggak sakit terus tetap ke luar negeri? Karena ada urusan, juga bukan jalan-jalan. Emang ada kerjaan yang udah dikontrak udah lama, jadi memang nggak bisa dibundang. Sempat menjalani perawatan berapa lama, Mas. Kemarin ini yang terakhir. Jadi sebelumnya kan memang udah pernah masuk rumah sakit, terus sempat pulang. Nah ini kemarin tuh baru masuk mungkin sikit-kita. 5 harian kalian masuk lagi, gitu. Karena ternyata kondisinya drop lagi, gitu. Jadi harus di-infoze lagi, gitu. Doanya mungkin... Doanya? Ya, mudah-mudahan amal ibadahnya Mama Ida diterima. Udah, maka pembunuhnya, dosa-dosanya diumumimikan doanya juga dari semuanya. Ini mudah-mudahan keluarga itu diinginkan, dikasih kesabaran, amin. Nah itu katanya di Mak Amin, di mana? Apa, Mak Amin, satu tempat dengan pertanyaan Mas Jaye apa? Iya, katanya saya juga tadi belum sempat ini. Kan saya juga baru datang di Mak Aminnya di mana. Soalnya dari tadi, mau banyak-banyak nggak enak ya. Karena masih pada shock juga. Karena kan tadinya berpikir, mau apa sih kemarin kan keadaannya udah... Tiba-tiba ternyata meninggal. Jadi pada masih kaget dan masih hidup. Ada keinginan dari Al-Mahum sendiri untuk dimakamkan di sana. Ada keinginan dari Al-Mahum sendiri untuk dimakamkan di sana. Atau sudah mengeluarkan masyarakat, atau seperti apa. Sekurang tahu ya saya, nanti mungkin bagian itu biar keluarga terdekat aja yang dikasih. Oke, terima kasih tadi saya.